Tim nasional Indonesia baru saja mengalami kekalahan 0-1 saat melawan Jordania. Ini merupakan laga kedua Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Beberapa jam sebelumnya Indonesia main, Kuwait berhasil menghajar Nepal dengan skor 4-1. Hasil ini membuat Indonesia turun menjadi peringkat ketiga di grup A, di bawah Kuwait dan Jordania. Lalu, bagaimana peluang Indonesia ke babak selanjutnya? Untuk diketahui, kualifikasi Piala Asia kali ini akan mengambil 11 negara dengan rincian 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Nah, mari kita lihat peluang lolos tim pasukan Garuda. Yang pertama, peluang menjadi juara grup. Indonesia harus menang minimal dengan selesai 3 gol melawan Nepal. Lalu, di sisi lain, Kuwait harus menang dengan maksimal selesai 1 gol melawan Jordania. Yang kedua, skema runner-up terbaik. Pertama, tentunya Indonesia harus menjadi runner-up dari grup A terlebih dahulu. Utamanya, Indonesia harus menang melawan Nepal dan Kuwait kalah atau Sherry melawan Jordania. Indonesia Sherry melawan Nepal dan Kuwait kalah melawan Jordania. Atau, Indonesia kalah melawan Nepal dengan maksimal selesai 1 gol dan Kuwait kalah melawan Jordania dengan minimal selesai 3 gol. Setelah menjadi runner-up grup A, Indonesia harus bersaing dengan 5 runner-up lainnya untuk maju ke babak selanjutnya. Runner-up dari 6 grup akan dijadikan 1 grup tersendiri dan akan diambil 5 teratas. Itulah beberapa prediksi peluang lolos timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Tetap dukung Garudaya, Sobat Lentera. Rahmat Suryadi, Lentera TV Terima kasih telah menonton!